Mbah, Tejoni memandang agama itu seperti apa? Aku dulu pernah ninggalin agama, Beb. Gak percaya. Itu tahun-tahun kuliah. Tahun-tahun kuliah? Wah, tahun-tahun 80-an. Gak percaya agama, termasuk Tuhan. Gak percaya. Karena aku lari ke buku-buku filsafat. Baca filsafat, wah apa aja. Asia, semua aku baca. Tahun 94 ibuku meninggal. Aku masih ke Jakarta. Ibuku nunggu, saudara-saudaraku nunggu pemakamannya sampai aku datang. Aku pakai pesawat. Terus ibuku di makam. Aku yang disuruh talqin itu. Talqin. Disuruh sama orang-orang. Aku turun. Aku adhan. Disitu aku, iya ya. Secanggih-canggihnya filsafat. Gak ada satupun yang ngajirin saya. Kalau ibuku meninggal, gimana cara nguburnya. Itu aja sih gitu loh. Gitu loh. Tidak praktis artinya. Iya. You talk wish aja. Iya. Kepalanya dimana. Itunya. Tidak pernah ngajirin gimana caranya nikah. Gitu. Iya. Itu pandanganku. Kenapa kau butuh agama. Iya. Butuh agama. Bahkan seorang bayi gak diajari. Untuk mencari air susu ibunya. Iya. Ketika awal kan ditaruh. Iya. Jadi untuk praktis. Gimana warisan harus ku bagi. Gitu-gitu loh. Filsafat gak ngajarin. Itu sih. Itu pandanganku. Pentingnya agama. Pentingnya agama di sana. Kepraktisan. Yang gak dituntui. Yang gak pernah. Filsafat cuman ngajarin cara berpikir. Tapi how to hidup. Ya paling praktis gimana cara nguburkan ibu saya. Itu gak ada disitu gitu. Mau dicari filsafat. Existensialism. Mau cari apa. Gak ada. Cara menguburnya. Gitu. Gak ada gitu. Tapi kalau agama. Tapi. Itu tidak menjadi kiri khas semua agama sebenarnya. Itu khas Islam dan Yahudi aja. Oh gitu. Iya. Kalau Buddha. Hindu. Terus. Kristen aja. Katolik atau protestan. Kan artinya gak sedetail Islam. Bukan agama hukum. Oke oke oke. Yang detail secara hukum itu kan Islam dan Yahudi. Hmm. Ya kalau. Buddha misalnya. Saya ngobrol sama tokoh Buddha kemarin. Ya mau di kremasi. Mau di kubur. Ya terserah. Kalau kita kan gak boleh di kremasi misalnya. Hmm. Ya gak apa-apa. Minimal ada kata terserah dong. Iya. Ada. Tapi. Ada cara bagaimananya kan terserah. Ada kata terserah aja. Tapi kan. Kalau di filsafan gak ada. Kata terserah aja itu udah tuntunan. Udah tuntunan. Oke boleh milih kremasi apa-apa. Berarti. Berarti boleh gitu ya. Hmm. Karena. Aku pernah berdebat sama orang. Mending dikubur atau dibakar. Iya. Kalau dikubur. Itu sudah masalah tanah. Terus nanti belum. Kalau saudara-saudaranya jauh. Ada yang di Australia. Ada yang di mana. Nanti kalau ziara jauh banget. Gitu loh. Iya. Gitu loh. Kalau di kremasi. Abunya itu bisa ditaruh di botol. Atau dibagi ke saudara-saudara. Gak usah kemana-mana. Itu perdebatan gak selesai. Soal kremasi dan. Iya. Ternyata. Banyak benernya juga. Dikubur. Memang gak efektif. Tapi. Dia menggerakkan ekonomi. Mau gak mau. Habib akan terbang. Kesana. Ada orang jualan. Ada orang jualan. Ada apa. Apa. Tapi kalau di kremasi. Duit yang mestinya untuk. Beli B apa. Naik pesawat apa. Bisa ditabung. Untuk penelitian apa. Ada gitu gitu gitu. Gitu gitu. Oh iya juga ya. Tapi oke lah. Intinya. Ada tuntunan. Harus diapakan orang mati. Walaupun dibebaskan. Yang kayak. Contoh Habib tadi. Iya. Iya. Tapi ya. Apa. Sekarang fenomena. Uman beragama itu. Apalagi beberapa tahun terakhir ini kan. Ya justru hilang gitu. Ruh itu kan hilang dari. Uman beragama. Iya. Kita bahkan bertengkar soal tuntunan. Menurut saya tuntunan ini benar dan itu salah. Kemudian agama dihina sedemikian rupa. Sampai. Titik nadir. Dengan kemudian agama jadi sebab kita. Memilih. Politik ini dan itu. Agama menjadi sebab kita. Membenci ini dan itu. Bahkan membunuh ini dan itu. Nah. Tapi kalau nggak ada agama juga buruknya. Agama itu bagus untuk menonton. Tapi kan jadi. Kayak. Pisau yang bisa untuk membunuh bisa untuk di dapur. Salahnya kalau untuk yang membunuh apa? Pada saat pemilu atau wilkada. Aku ngelihat balihu-balihu jadi agamis banget semua orang gitu. Gitu loh kalau nggak pakai kopya. Pasti begini. Aku adanya-adanya membayangkan ada satu pemimpin yang gini gitu. Udahnya gitu loh. Terus tetap dipilih. Iya gitu loh. Artinya masyarakat tuh nggak perlu lagi agamamu apa. Atau bukan agamamu apa. Aliran agamamu apa. Yang penting kamu bisa mimpin. Yang penting manajemenmu bagus. Karena aku pilih kamu manajemenmu. Bukan karena. Gitu. Gitu. Terus. Agama dijadikan. Alat untuk mengerahkan masa. Mengerahkan masa. Kami mewakil Islam. Haji nya ditulis apa-apa. Aduh. Itu-itu sih. gitu. Lagi-lagi ke sikap luaran tadi. Iya. Penulisan haji. Padahal. Kalau di amati penulisan haji itu kan sebenarnya triknya kolonialis Belanda. Waktu itu ya. Untuk membedakan. Sama dengan kampung Arab. Kampung Arab itu kan buatannya Belanda untuk mengisolasi keturunan Arab agar tidak memberikan pengaruh kepada non-keturunan Arab di Indonesia. Oh. Bahaya. Iya. Bahaya. Karena jamiat akhir itu 1901 lembaga pendidikan keturunan Arab yang sudah mengajarkan berbagai hal yang intinya ya kita harus merdeka. Nah. Yang juga saya tertarik Pak. Aku tertarik itu ngobrolin sebenarnya etika-etika Presiden Janjukers. Aku yang mengamati ini. Misalnya. Salah satu etika yang aku juga pengen tahu dari mana ini semua. Satu. Tidak menerima komentar di Twitter yang tidak mencantumkan tweet yang dikomentari. Artinya kalau di Twitter kan biasanya langsung komentari. kalau Mbak Tejo mintanya di-read tweet dan kemudian diisi komentar Anda sehingga muncul yang dikomentari itu apa. Itu konsisten nggak menjawab semua komentar yang tidak dilakukan seperti itu. Aku usahakan konsisten kalau kadang-kadang bolong-bolong juga kalau ini harus dijelasin orang ini. Kadang-kadang gitu. Tapi biasanya konsisten. yang reddit sama komentar. Itu kenapa muncul etika itu? Memperlakukan aturan itu? Nggak tahu. Waktu aku jadi wartawan itu kalau aku motret seseorang. Aku cantumin di mana aku potret. Misalkan aku ketemu di rumah Husein. Aku akan cantumin Maya Rumantir atau Maya Hasan atau siapa gitu. Dewu Bujana di rumah Bepusen. Karena aku ketemu dia karena di rumah Bepusen. Gitu loh. Gitu. Sama aja itu kan sama dengan kalau orang komen tanpa me-refer yang di komenin. Bisa saja dia nggak dengerin. Iya. Atau kehilangan. Habib ngomong. Kita itu kebudayaan kita terlalu memuja nama. Kurang esensial. Kurang esensinya. Kurang membahas esensinya. Apa tuh bedanya mudik sama pulang kampung? Apa bedanya collab sama over capacity? Terus tiba-tiba, Bep, boleh nanya? Iya, boleh. Bep, di Bontowoso harga tape berapa? Gimana aja Pak? Ini etika aja lah. Ya, etika itu kan kalau di Jawa namanya rosong rumang zani. Membayangkan kalau dia jadi seseorang yang sedang di respon. Iya. Berarti dia nggak bisa membayangkan kalau dia jadi pembicara, ngomong sudah jelas tentang A, tiba-tiba yang bertanya di luar topik soal A. Atau bisa jadi ya karena kebodohan dia, kehilangan konteks akhirnya? Enggak. Aku pikir ini etika. Soal etika aja. Dia sengaja membela. Aku pernah ngajar, ngejar seorang mahasiswa dari kampus terkenal di Indonesia. Di sebuah diskusi. Aku kejar dan sorry, aku gini. Dia nanya. Nanya kan nanya satu, penanya satu, penanya dua, penanya tiga, penanya empat. Pokoknya ada beberapa penanya lah. Baru aku jawab. MC aturannya gitu. Iya. Oke. Dia nanya, setelah aku jawab, setelah pertanyaan selesai, aku jawab. Iya. Pas aku jawab dia udah nggak ada pulang. Udah pulang. Udah mau aku jawab dia, aku kejar. Aku kejar. Aku kejar. Gitu loh. Kamu nggak asopan gitu loh. Kamu. Berarti. Berarti juga inget siapa aja yang mau nanya. Ya kan kelihatan kan tadi yang ngaji. Iya. Tiba-tiba begitu aku jawab dia. Loh. Kalau memang gitu ngapain bertanya. Habib bisa bayangkan kalau jadi. Terhinanya kita. Bukan soal terhina aja. Terus ngapain nanya gitu. Iya. Mau show off aja. Show off. Gitu. Tapi mungkin niatnya dari. Mungkin niatnya. Kita nggak berantem loh. Anak itu balik. Karena niatnya dalam hatiku. Kamu kalau gini terus. Hidupmu susah loh nanti. Susah. Hidupmu susah. Dimanapun akan susah. Ini bukan soal aku sama kamu. Tapi. Aku mikirin masa depanmu. Dalam hatiku. Walaupun. Luarnya begini. Iya. Balik. Balik. Aku bilang. Anaknya gede pada aku. Kalau dipukul pasti kalah gitu loh. Gitu. Masih sopan gitu. Mbak. Dia nggak sopan. Gitu. Jadi nggak punya tata kerama. Tata kerama. Nilai. Gitu. Nanti. Kalau aku nanya. Nggak Habib. Dia nanya. Sesi pertama. Ada tiga pertanyaan. Aku yang nanya nomor satu. Habib. Bagaimana hukumnya. Mencium istri orang. Gitu loh. Oke. Terus. Pertanyaan dua. Pertanyaan tiga. Ditampung. Setelah selesai. Habib mau jawab. Aku pergi. Gimana coba. Gimana. Anak apa harusnya. Itu kalau dijawak roso ngurur mang sane. Ureb itu roso ngurus mengimajinasikan kalau jadi. Orang lain. Orang lain. Kayak apa. Itu aja. Utang roso itu itu juga Pak. Itu. Roso ngurus mang sane ya dari situ. Jadi merasa punya Utang tentang rasa Iya Sebenarnya dibentuk orang tua sih Orang tua perannya Tapi Mbak Tejo kan kadang Banyak orang Mbak Tejo bilang Aku utang rosonan Iya karena orang tua aja yang ngajarin Bahwa yang bisa aku bayar dari Habib Yang aku bisa bayar dari dokter Hanya waktu dan pikirannya Dan tenaganya Rasaku ketika diperiksa Rasaku ketika sembuh Itu gak bisa dibatah Itu yang banyak orang lupa Itu yang sering aku bilang bahwa Tokoh agama Atau budayawan atau siapapun Yang kamu honori Sebenarnya bukan Isi ceramahnya Yang kamu honori Tapi waktunya aja Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk bekerja Jadi dia sebenarnya bukan Minta bayaran atas ilmu yang dia bagikan Cuman ya tenaga, bensin, pulsa Itu aja yang dibayar Rasa ketika dia tercerahkan Itu gak bisa dibayar Itu maksudmu gitu Sama itu juga kalau aku Ngeliatnya kayak agar gak kehilangan konteks Karena masalah di generasi digital ini sering kehilangan konteks Ya 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 konteks juga Konteks hilang Makanya harus retweet and comment Karena kalau di komen aja Bisa kehilangan konteks nanti orang Nah sama lagi Aku pernah Ngeliat Bah Tejo ngamuk-ngamuk di ILC Soalnya ada orang yang ketika Bah Tejo ngomong Dia main HP Terus Bah Tejo bilang Saya Tidak pernah main HP Di acara-acara yang sudah saya janji Atau terjadwal Itu juga Aku ingin Indonesia itu kembali ke Era itu Dimana bukan hanya hukum Tapi ada sopan santun Ada tata kerama Ya di atas hukum itu kan etika Etika Sebetulnya Walaupun Pak Karni Gak terlalu setuju Tetap hukum di atas Oke lah Apa ya Karena Aku gak menyakiti Mbak Tejo Kan utamanya bukan karena aku takut hukum Buktinya ada orang yang menyakiti Tapi kan karena aku nganggep Mbak Tejo dalam imajinasiku Adalah saudaraku Sebagai sesama orang Indonesia Sebagai sesama muslim Dan lain sebagainya Madura Sebagai orang Madura Jadi itu kan di atas hukum Mbak Makanya aku sering bilang Indonesia itu berdiri Lahir Atau akad Indonesia Itu pada 28 Persatuan Indonesia Dengan sumpah Imajinasi 45 itu hanya resepsi aja Ibarat pernikahan Karena kita Gak saling Menyakiti Bukan karena UUD 45 utamanya Tapi karena sumpah kita Tahun 1928 Karena itu orang yang gak bisa Menghayati sumpah itu Ya dia akan melanggar hukum Nah itu Ya gini Beb Kalau Pertemuan yang sudah terjadwal Janjian Misalkan ILC itu kan terjadwal Atau Ketemu di mana Meeting yang sudah dijadwal Kan kita bisa broadcast ke orang-orang Status busy Status sibuk Kalau sudah terjadwal Terus masih ngelayanin Aku tetap gak bisa Rasaku gimana ya Kita janjian Udah pas jam 5 ya Oke jam 7 atau apa Disini Begitu ketemu Masih terima Loh Mestinya kan Sorry aku jam Broadcast aja Jam 7 aku gak bisa dikontak Karena aku ketemu Habib Ngobrol Kan bisa gitu Sehingga Sekarang aku ngeliat banyak orang-orang di cafe Sibuk Main HP Itu touch Aku gak tau Ini akan jadi bomb waktu apa Karena bomb waktunya adalah Kita sebenarnya gak saling peduli Itu yang jadi bomb waktu Sampai aku punya persaratan Ini tragis Di 10 tahun terakhir 5 tahun terakhir Kalau ada acara-acara Di kampus Aku hanya mau jadi pembicara tunggal Karena apa? Ya keliatannya sombong Tapi gini Kalau kita pepijarannya bertiga Atau berempat Mau rektor Kayak mau menteri Kita gak ngomong Dia gak merhatikan Dia main HP Main HP Dilihat mahasiswa gak enak Gak hidup Gak sebagai pendidikan Karena waktu mereka ngomong Aku perhatikan Sejak itu Kan biasanya Terus kampus bikin sesi Sesi pagi Sesi siang Kalau diskusi Oke Ada menteri ini Ada rektor Enggak Enggak mau aku sesi siang sendirian Atau enggak Atau enggak usah Daripada aku maki-maki Pernah seorang dekan Aku maki-maki Aku maki-maki Di Sumarang Aku maki-maki Karena Karena ada seorang Kombes setempat Kapolres Atau apa Lagi bicara Dia main HP Aku Minta dihentikan Enggak tahu Sudah muntah Sudah Ini gimana Main HP Mestinya kita Gimana kita mau diskusi Kalau pembicara Pembicara yang lain Lagi ngomong Pembicara Narsum satunya Enggak berhati Gimana diskusinya nanti Aku dari sini Membayangkan Yuk Gimana gusti Allah Semua orang sholat Tapi pikirannya Kemana-mana Ya bisa Kan itu kayak Sholat itu kan Mi'rajul mu'min Pertemuan dan komunikasi Kita dengan gusti Allah Tapi kita pikirannya Kemana-mana Mungkin ya kayak Kasus main HP Kita enggak bisa Ngelihat kalau pikiran Tuhan kan bisa Gitu sih Kita mentokkan Bacanya mungkin Sorot mata Kosong Kelihatan aja Atau Sekarang lebih parah Makanya itu Sebenarnya soal Rasa tadi Itu enggak bisa dihukum Utamanya Tata krama Karena sekarang Lebih repot Orang kalau Zoominar Dia ngisi Setelah ngisi Dia matikan Kameranya Oh aku Aku nolak Aku syarat gue webinar Tidak ada Satupun peserta Yang matikan kamera Kalau begitu Aku baru mau Serius Serius Kalau enggak Aku enggak mau Karena sangat Enggak etis Kita lagi ngomong Dia Dia matikan Bisa aja ke kamar mandi Atau apa Ya gimana Dia pasti Walaupun enggak ke kamar mandi Dia pergi Pokoknya syaratnya itu Oke Tanya ke Pas pambres Istilahnya Pas pambres Pas pambres Janyuker Enggak Syaratnya webinar Adalah Tidak ada Satupun yang matikan Ide itu Gak capek hidup begitu Maksudnya Ya itu benar Tapi kan sulit Maksud aku Aku pengen ganti Gimana caranya Indonesia Bagus juga Bagus juga Untuk seleksi Supaya kita Enggak kebajakan webinar Ada yang menolak Aku menolak Ya mereka Akhirnya Enggak hubungin aku lagi Ada Artinya kan Tapi bisa Artinya Mestinya Webinarku Seminggu Bisa lima kali Sekarang Jadi satu Aku cuma dua kali Lebih enak juga Di Diakunya Enggak capek Enggak terlalu Ada juga Enggak mau Itu Kalau Indonesia ingin Mencontoh Etika Negeri Janjukers Itu Itu gimana Aku Enggak tahu Dulu Aku sering Pengen Ngetawa Kalau ada orang Cium tangan orang Serius Ngapain Orang Cium tangan orang Ketika Tiba-tiba Suatu Aku main film Main itu Ya pokoknya Dalam tanda kutip Ngetop lah Gitu loh Ternyata Enggak bisa Hidup di atas Terus Kita harus Pernah nyembah Orang Gitu Aku Pernah Ngelihat Mas Suprapta Suryodharmo Pemimpin Spiritual Di Solo Ketemu Biku Bante Panjavaru Itu Bukan Cuman Nyembah Dia Deprok Di tanah Gini Aku Pengen Begitu Juga Artinya Kenapa Aku cium Tangan Panjavaru Kenapa Kenapa Aku cium Tangan Gusmus Supaya Aku Tidak ada Di atas Terus Kenapa Aku cium Tangan Si A Si B Lebih Itu Ternyata Hidup yang Di atas Terus Itu capek Kita harus Menemukan Seseorang Yang di atas Kita Gatau Habib pernah Rasa itu Enggak Gitu Capek Habib Di sana Di dengerin Ada Sesuatu Harus Tunduk Gini Rasanya Happy Banget Justru Dengan Begitu Kita Justru Merasa Mulia Iya Nah Itu Karena Itu Aku Ngamuk Ketika Ada Orang Bila Mencium Tangan Habib Kiai Itu Simbol Vidalismo Kamu Sama Pacarmu Bersimpuh Nasi Bunga Kenapa Kita Mengekspresikan Cinta Jadi Di Angkat Keota Mas Supraptosurus Darmo Itu Dia Muridnya Banyak Di Eropa Kejawen Aku Hormati Ketemu Bante Panyawaru Di depan Mataku Di Bro Budur Dia Alerpo Ngomongnya Gini Indah Sekali Aku Harus Menemukan Orang Tapi Walaupun Aku Gak Sampai Gitu Minimal Aku Cium Tangan Gitu Gitu Karena aku Ngeliat Itu yang Absen Dari Kita Itu yang Perlu Kalau dalam Bahasa Islam Akhlak Itu Untuk Kemudian Jadi Negeri yang Indah Itu Itu Gitu Karena Aku Pengen Mbak Tejo Ini Tak Takoni Dari Mana Vaksinnya Ini Dari Mana Soalnya Pengen Tak Suntikan Sorry Aku lagi Di dunia Persilatan Itu Untuk Bisa Terima Murid Itu Syaratnya Banyak Kenapa Misalkan Habib Mau belajar Persilat Gaku Di Aliran Tertentu Yang Terutama Dari Himalaya Enggak Langsung Aku Ajarin Aku Cari Jalan Sedemikian Sehingga Aku Menguji Betul Betul Sampaian Memang Jadi Murid Kenapa Karena Begitu Aku Ajarin Nanti Segala Kelakuan Habib Itu Dosanya Diaku Itu Juga Yang Aku Bilang Gitu Jadi Memualafkan Orang Itu Resikonya Besar Makanya Kalau Ada Orang Dateng Kepadaku Pengen Masuk Islam Belajar Dulu Agamamu Yang Sebelumnya Jangan Jangan Kamu Kesini Hanya Karena Enggak Paham Agamamu Sebelumnya Atau Enggak Menghayati Agamamu Sebelumnya Coba Dulu Pahami Hayati Pastikan Karena Syarat Pertama Dan Utama Muallaf Itu Adalah Meyakini Islam Dan Tidak Meyakini Selainnya Itu Berat Sebetulnya Jangan Sampai Dia Pindah Ke Islam Karena Enggak Tahu Agama Sebelumnya Dan Di Islam Dia Akan Menjadi Pribadi Seperti Itu Juga Beragama Islam Tapi Tidak Tidak Menjadi Seorang Muslim Yang Baik Ya Karena Kita Ini Kan Kalau Kena Virus Fisik Aja Cari Vaksin Gaduh Pengen Cepet Perubahan Tapi Vaksin Kebudayaan Vaksin Keagamaan Ini Enggak Pernah Disuntikkan Ke Kita Karena Sekarang Lu Sama Orang Tua Kita Teman Kalau Ngeliat Guru Itu Gini Kenapa Dulu Tradisi Kita Kalau Ketemu Guru Di Jalan Kalau Di Sudubondol Kalau Kita Naik Sepeda Pasan Set Pasti Kita Turun Dituntun Sepeda Terus Ini Lewat Lewat Baru Terus Naik Lagi Terus Buat Apa Kita Menghormati Zaman Itu Kan Belum Ada Internet Belum Ada Apa Jadi Ilmu Semuanya Dari Guru Sekarang Internet Kaya Gitu Guru Bisa Lebih Bodoh Dari Kita Tapi Aku Berpikir Apakah Kita Masih Harus Menghormati Karena Yang Kita Dapat Dari Guru Bukan Ilmu Ilmu Bisa Kita Cari Di Google Yang Kita Perlu Dapat Dari Mereka Adalah Berkah Itu Yang Keseyakinan Itu Berkah Gitu Kalau Materi Ilmunya Di Matematika Banyak Dan Guru Bisa Kalah Apalagi Guru Kan Gak Semuanya Kaya Gak Gak Bisa Beli Laptop Gak Bisa Beli Yang Lupa Adalah Guru Adalah Berkah Berkah Gimana Ilmu Kita Bisa Berkah Kalau Gak Aku Gak Tahu Si Apakah Kita Buang Buang Waktu Ngomong Gini Tapi Jangan Jangan Gak Buang Waktu Karena Sampai Kapanpun Indonesia Gak Akan Meraih Kalau Sopan Santun Kalau Tata Kerama Karena Aku Lihat Korea Tata Kerama Sangat Tinggi Habib Boleh Nemuin Temuan Teknologi Baru Apapun Di Samsung Misalkan Tapi Kalau Bos Gak Setuju Atasan Senior Siap Siap Dia Mungkin Punya Pertimbangan Lain Oke Jangan Dikelarkan Tahun Ini Gitu Gak Kita Buah Gak Demokrat Ya Samsung Dijalankan Tidak Dengan Demokrat Toyota Dan Kenapa Perfilman Berkembang Ini Garen Yang Ngomong Karena Orang Orang Tua Di Korea Tetap Dihargai Sehingga Kreator Kreator Anak Muda Di Film Itu Gak Menyelpai Lalu Udah Bau Tanah Gak Ada Tapi Tetap Untuk Perbankan Mereka Punya Jaringan Jadi Kalau Sampain Punya Kreativitas Si A Si A Senior Pernah Punya Dia Telepun Teman Jadi Tetap Dipakai Jadi Anak Muda Bersatu Di Kita Kemaruk Milenial Orang Orang Tua Dianggap Bau Tanah Kayak Mas Selamat Rahat Di Dimanfaat Di Film Bahkan Sebagian Orang Tua Akhirnya Sok Milenial Nah Karena Untuk Mengejar Harusnya Tetap Jadi Orang Tua Orang Tua Apa Tempat Pengalaman Yang Kedua Tempat Jaringan Tempat Jaringan Kan Dia Bangker Bangkir Dulunya Satu Mungkin Ini Di Kantor Dia Klien Apanya Itunya Yang Sekarang Terjadi Tinggal Telepon Ini Garen Yang Cerita Apa Kamu Mau Bukin Film Apa Kamu Dateng Gak Orang Tua Eh Cok Telepon Kebangkir Gitu Gimana Gak Maju Film Korea Mereka Jaringannya Dunia Kan Sekarang Kita Begitu Itu Bau Tanah Lu Tua Lu Itu Haja Sih Itu Yang Gak Dilihat Dari Perkembangan Film Korea Gitu Gitu Tetep Ada Tempat Orang Tua Dan Aku Sekarang Terima Kasih Di Kita Karena Gak Dihargai Orang Tua Memilenerkan Diri Padahal Dia Tetaplah Jadi Di Wisdom Dihargai Pengalaman Karena Hukum Itu Kan Lahir Dari Teori Teori Itu Kan Lahir Dari Pengalaman Percobaan Satu Dua Kali Lahir Teori Kemudian Teori Yang Sudah Ajek Jadi Hukum Artinya Pengalaman Orang Tua Itu Di Pengalaman Dan Jaringan Itu Yang Paling Aku Tunggu Tunggu Dari Ok Sama Mbak Tejo Thank you Karena Menurut Aku Krisis Indonesia Itu Krisis Itu Jangan Jangan Kita Gak Akan Pernah Menggabai Itu Kita Buang Tata Keramai Tapi Terima Kasih Tadi Mestinya Orang Tua Gak Perlu Memilihan Memileni Milenialkan Dirinya Tetap Jadi Orang Tua Tinggal Dididik Gimana Anak-anak Tentu Butuh Orang Dua Butuh Pengalaman Butuh Jaringan Ngomong-ngomong Terakhir Negeri Janjukers Pernah Dianggap Makar Anti NKRI Karena Membangun Negeri Janjukers Aku Kemarin Ketemu Sama Lord Rangga Sunda Empire Tau Aku Lihat Lihat Acaranya Jelas Foto Pernah Ada Yang Wah Gak Pancasila Kok Bikin Negeri Betapapun Itu Hayalan Sama Aja Ini Apa Sunda Empire Juga Ya mudah-mudahan Aku Gak 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 Disunda Empire Kan Oke Karena Kita Sekarang Itu Kehilangan Ukuran Kehilangan Batasan Mana Tua Mana Muda Mana Rasional Mana Tidak Rasional Mana Etis Mana Gak Etis Udah Semua Bisa Dipermainkan Dengan Uang Dengan Kuasa Dengan Segala-galanya Terima kasih Salam Salam Terima kasih Buat teman-teman Silahkan Ambil Manfaat Dari Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hanuk